Ratusan aktivis organisasi Islam dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi ke kantor Gubernur Aceh. Aksi damai ini mendesak agar pemerintah Aceh membatalkan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di dalam lembaga permasyarakatan. Ratusan peserta aksi dari Ormas Islam dan Masyarakat Umum yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat Islam atau GRPS menyampaikan beberapa tuntutan di halaman kantor Gubernur Aceh dan Mapol Res Banda Aceh. Aksi yang diisi dengan orasi dan doa bersama itu berujung terjadinya saling dorong dengan petugas keamanan. Dari aksi yang berawal damai itu, akhirnya Sekjen Bem Unsia, Alfian Rinaldi sempat diamankan pihak kepolisian. Aksi menuntut agar pelaksanaan Syariat Islam dan Kanun Jinayat dapat dilaksanakan secara kafah. Para peserta aksi meminta agar Gubernur Aceh mencabut Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2018 yang mengatur tentang pengalihan lokasi hukum cambuk dari tempat terbuka ke lembaga pemasyarakatan. Kepada DPRD Aceh, aksi meminta agar legislatif mendesak Gubernur untuk mencabut pergub tentang cambuk. Sedangkan kepada pihak kepolisian, aksi mendesak agar membongkar dan menghukum pelaku prostitusi online yang berlangsung di Provinsi Aceh. Kasus prostitusi online menjadi sorotan peserta aksi karena kepolisian melepaskan diduga pelaku prostitusi dengan berbagai alasan yang tidak dapat mereka terima. Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Hisgil Afandi, yang dimintai komentarnya seputar Pergub No. 5 tahun 2018 dan aksi Ormas Islam, ia mengatakan berharap proses hukum cambuk dapat sesuai dengan jiwa dari Kanun Jinayat. Tentang aksi kawan-kawan kita dari Ormas Islam se-aceh pada hari ini terkait dengan penolakan Pergub No. 5 ini, sebenarnya Pemuda Muhammadiyah juga sudah mendapatkan pemberitahuan akan adanya aksi ini dan di grup-grup pimpinan Ormas sudah ada ajakan untuk bergabung dalam hal ini. Namun dalam posisi ini Pemuda Muhammadiyah barangkali bukan setuju atau tidak terhadap aksi ini tapi kami lebih melihat pada sisi pentingnya dari Pergub ini yaitu untuk pelaksanaan hukum cambuk yang sesuai dengan Kanun. Ya harapan kami dari Pemuda Muhammadiyah bahwa lahirnya Pergub ini sekali lagi semoga bisa membawa kepastian hukum lah dan bisa hukuman cambuk itu bisa dilaksanakan sesuai dengan Kanun Jinayat yang berlaku di Aceh ini. Ratusan peserta aksi demo yang didominasi pakaian serba putih sudah mendatangi kantor gubernur sejak pukul 9 pagi dan mereka membawa spanduk dan poster yang mengecam tindakan gubernur Aceh terkait hukuman cambuk dan diminta pengusutan pelaku prostitusi online dilakukan tuntas. Namun gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak menemui peserta aksi. Pejabat dari Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yang menemui peserta aksi ditolak karena peserta aksi hanya mau melakukan dialog dengan gubernur Irwandi Yusuf. Agus Naidi Budaya, Saiful Hadi, memberitakan dari Banda Aceh.